Intro Hasil lengkap BRI Liga 1 Jumat 21 Juli 2023 Bali United berhasil mempermalukan tuan rumah RMFC 31 dalam pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat 21 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat Hasil ini membuat Bali United kini berada di posisi 6 klasmen sementara dengan 6 poin Dalam partai pekan keempat BRI Liga 1 lainnya, Dewa United membangtai persikidiri 3 gol tanpa balas Dengan hasil itu, kini Dewa United untuk sementara berada di puncak klasmen dengan toren 10 poin Sementara itu, Borneo FC juga berhasil mengalahkan tamunya Barito Putra dengan skor 2-1 Dengan kemenangan ini, membuat Borneo FC kini bertengger di posisi 2 klasmen sementara dengan toren 7 poin Di pertandingan lainnya, ada PSS Liman yang bermain imbang melawan PSIS Semarang dengan skor 2-2 Hasil ini membuat PSIS Semarang kini menempati posisi 3 klasmen sementara dengan toren 7 poin Sementara PSS Liman kini berada di posisi klasmen dengan 5 poin Belum mau pensiun, Ismet Sofyan kini menjadi pemain anyar FC Bekasi City Kabar mengejutkan muncul dari klub 3-2 FC Bekasi City Klub tersebut baru-baru ini resmi memperkenalkan back lokal top Ismet Sofyan sebagai rekrutan anyar Informasi tersebut diketahui dari laman Instagram klub FC Bekasi City dengan bangga menyambut kedatangan pemain yang lama memperkuat Persija Jakarta itu Menariknya, Ismet terlihat menggunakan jersey kandang Persija dalam video perkenalannya Saat ini Ismet sudah berusia 4-3 tahun Meskipun sudah berada di usia pensiun, Ismet menegaskan karir sepak bolanya belum selesai Dia ingin menampilkan performa terbaik bersama FC Bekasi City Dua keputusan aneh wasit laga PSS kontra PSIS Wasit kemali menjadi sorotan di BRI K1 2003-2024 Kali ini Irvan Effendi yang memimpin laga PSS Liman melawan PSIS Semarang Jumat 21 Juli 2003 sore membuat netizen geram Pada laga itu Irvan Effendi membuat dua keputusan kontroversial Klaim penalti PSS Liman pada awal pembak pertama tak digubris oleh wasit Saat itu kepala Gaisano tampak mendapatkan tendangan dari gelandang PSIS Semarang Bobagari diara dalam kotak penalti Namun wasit yang berdiri di dekat kejadian tak menganggap tendangan diara ke wajah Sano itu sebagai sebuah pelanggaran Irvan Effendi menghendaki laga tetap berlanjut Kesalahan wasit yang lebih fatal pada laga ini terjadi pada akhir babak pertama Tepatnya pada menit kedua injury time babak pertama Penyerang PSS Liman berdiri bebas di mulut gawang PSIS Ex pemain Persija Jakarta itu berhasil mencocor bola kegelam gawang Maisa Jenar Sayangnya gol itu dianulir oleh wasit Padahal masih ada pekanan PSIS Semarang Fredian Wahyu Sugiantoro yang ada di belakang cawar Butuh Lider Arema FC rekrut kembali Greg Nuwokolo Sempat cuti dari PR Liga 1 2023-2024 pemain naturalistik Kelahiran Nigeria Greg Nuwokolo membuat kejutan Kini dia comeback dan bergabung dengan Arema FC Klub yang pernah dibilangnya di musim 2013 silam Rekrutan ini tentu atas rekomendasi pelatih Arema Joko Gedok Susilo Ada dua hal utama yang jadi alasan menarik Greg Nuwokolo kembali Pertama, Arema butuh Lider Karena banyak pemain muda yang ada di squad saat ini Faktor kedua, Greg bisa jadi solusi atas cenderanya winger asing Carles Lekulingot Karena Carles diperkirakan butuh waktu pemulihan sampai 4 pekan ke depan Karakter bermain Greg hampir sama dengan Carles Sehingga dia bisa jadi pengganti yang sepadan Tiga klub Jawa Timur harus bayar denda besar Komisi Disiplin PSSI melakukan sidang pada Rabu 20 Juli 2023 Sedang itu mengeluarkan keputusan terkait beberapa kejadian pada pekan ketiga PR Ilika 1 2023-2024 Komdis PSSI memang selalu melakukan sidang setiap pekannya Mereka akan menganalisis dan memberikan keputusan terkait pelanggaran yang dilakukan kontestan PR Ilika 1 2023-2024 Ada empat klub yang mendapatkan hukuman pada sidang tersebut Empat klub yang dimaksud adalah PSSI Semarang, Persibaya Surabaya, Persikidiri, dan Arema Elsi Menariknya tiga klub yang disebutkan terakhir adalah klub yang bermarkas di Jawa Timur Keempat klub tersebut mendapatkan denda sebesar 25 juta rupiah karena permasalahan supporter Dewa United resmi datangkan gelandang tim Nas Indonesia U17 Berusaha transfer Liga 1 2023-2024 telah ditutup Dewa United resmi menjam gelandang Borneo Elsi Kaviatur Rizki Pemain berlabel Tim Nas Indonesia U17 itu didatangkan pada Kamis 20 Juli 2023 Tepat saat bursa transfer ditutup Namun pemain bursa 17 tahun itu diperkenalkan pada Jumat 21 Juli 2023 Dalam keterangannya, Dewa United juga menegaskan kedatangan pemain tersebut Sesuai dengan waktu jendela transfer Hal ini agar tidak menjadi salah pemahaman karena baru diperkenalkan hari Jumat 21 Juli 2023 Klub Liga 2 minta subsidi naik dari 800 juta rupiah menjadi 2 miliar Didaktur utama PT Liga Indonesia baru LIB, Ferry Paulus mengungkapkan bahwa Peserta Liga 2 2023-2024 meminta dana kontribusi dinaikkan menjadi 2 miliar untuk musim depan PT LIB telah menggelar Club Owners Meeting bersama 28 kontestan Liga 2 Di Hotel Sultan Jakarta Pusat pada Kamis 20 Juli 2023 Pada musim lalu, PT LIB menganggarkan 800 juta rupiah untuk setiap tim Liga 2 Sebelum kompetisi disetop di tengah jalan karena 3 penyebab Termasuk permintaan dari mayoritas tim Ferry Paulus menjelaskan bahwa pihaknya tidak boleh memakai pendapatan dari BRI Liga 1 Sebagai dana kontribusi buat Klub Liga 2 Sehingga hanya bisa menawarkan 1,25 miliar rupiah Mayoritas saham PT LIB atau sebesar 99% dimiliki oleh 18 klub BRI Liga 1 Dan sisanya 1% dipunyai PSSI Kip Ransunusantra Legowo terima sanksi dan denda dari Komdis PSSI Ransunusantra FC dipastikan tidak diperkuat penyaga gawang andalannya Trihamdani Guntaro saat bersuah Perswebaya Surabaya Pada lega pekan keempat BRI Liga 1 2003-2024 di Stadion Gelur Rabung Tomo GBT Surabaya Trihamdani terpaksa absen lantaran mendapat sanksi larangan bertanding Imbas kartu merah yang diterimanya saat melawan Persita Tangerang Pada pekan ketiga BRI Liga 1 Kipar berusia 29 tahun itu digancar kartu merah pada menit ke-89 Karena melakukan pelanggaran kepada Matthew Bustos Mantan kiber PSSI Liman itu merasa legowo meski dihukum larangan bermain dalam 2 pertandingan dan denda 10 juta rupiah PT LIB respon permintaan APPI terkait pemain asing Liga 2 PT LIB Indonesia baru LIB merespon permintaan asosiasi pesepak bola profesional APPI Terkait penggunaan pemain asing di Liga 2 2023-2024 Pada 18 Juli 2023 APPI mengirimkan surat kepada PSSI Untuk mempertimbangkan pemakaian pemain asing di Liga 2 Yang mengklaim akan berdampak terhadap pesepak bola lokal Ferry Paulus mengakui bahwa keberadaan pemain asing di Liga 2 Akan mengecilkan kesempatan pemain lokal untuk bermain Namun pria asal Manado, Sulawesi Utara itu mencoba mengambil posisi positifnya FIFA bakal meninjau venue Piala Dunia O17 2023 pada akhir Juli FIFA akan datang ke Indonesia pada akhir Juli 2023 mendatang Adapun ketentangan mereka ke tanah air Adalah untuk meninjau kesiapan venue Piala Dunia O17 2023 Hal itu disampaikan Ketua Amung PSSI Erik Thohir Pada kesempatan konferensi pers di Menara Dana Riksa Kamis 20 Juli 2023 Namun Erik mengingatkan tanggal tersebut masih tentatif Atau bisa saja berubah sewaktu-waktu Erik lantas menjelaskan hal apa saja yang akan ditinjau oleh FIFA Kondisi lapangan dan akses keluar masuk stadion Termasuk ke dalam aspek yang akan diinspeksi perwakilan FIFA Pada akhir Juli 2023 mendatang Sampai jumpa di video selanjutnya